Saudara yang dikasih Tuhan banyak gereja di Jerman telah kosong, terpaksa ditutup karena tidak ada jemaat yang datang lagi. Bagaimana di Inggris, saudara koresponden agama dari Daily Telegraph London menuliskan bahwa hari ini penduduk Inggris yang pergi ke gereja di hari minggu hanya 2 persen. Hanya 2 persen saudara, diramalkan pada tahun 2040 gereja di Inggris akan punah, hal yang sama diramalkan juga di Belanda saudara, 2040 akan punah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa kembali dengan Alayubi Channel Kali ini saya react videonya Ibu Pendeta Katanya ada yang murtad dari Islam masuk Kristen Nyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pernah juara MTK 4 kali tingkat provinsi Pernah haji 9 kali Panik karena banyak yang mu'alaf Itu fakta Panik karena banyak yang mu'alaf Pendeta perempuan ini membuat konten Seolah-olah ada yang komen di live-nya itu Lalu kemudian ngaku murtadin gitu Pernah haji 9 kali Pernah juara MTK 4 kali tingkat provinsi katanya Kita langsung simak videonya teman-teman Halo selamat sore Sungguh suatu hal yang luar biasa pada hari ini Diberikan Tuhan lagi kesempatan untuk mengadakan live streaming Teman-temanku melalui live streaming pada sore hari ini Saya rindu menyapa teman-teman sekalian Cialom Apa kabar teman-teman semua Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih Saya berharap Bapak Ibu sekalian Dalam keadaan yang baik Dalam keadaan yang sehat Dan tentunya di dalam berkat Tuhan Dalam kesempatan ini teman-teman Saya ingin menjawab Komentar-komentar maupun pertanyaan-pertanyaan Teman-teman semua di dalam video-video saya Sebab ada yang berkata Channel ini namanya Tanya Aja Pasti Ku Jawab Tetapi kapan dijawabnya Nggak usah ditonton ya Nama channelnya disebutkan Nggak usah ditonton Nggak ada faedahnya teman-teman Dalam kesempatan ini Saya akan memberikan kesempatan untuk Menjawab Komentar Pertanyaan teman-teman sekalian Tapi saya sangat berharap Bahwa setiap jawaban saya Tidak menyakiti teman-teman Sekalipun kita beda keyakinan Beda kepercayaan Dan kita tidak perlu saling menyakiti Saling melemahkan dan menjatuhkan Tetapi kita hanya perlu Menyampaikan apa yang menjadi kebenaran Karena itu tugas Setiap orang percaya Tugas orang Kristen Untuk bersaksi dan menyampaikan kebenaran Kepada banyak orang Baik teman-temanku Saya mengomentari dulu Dari Kopik video saya Tentang Bandung Bandung gempar Seorang usta tiba-tiba Tinggalkan Islam Dan berhenti mengajar di pesantren Nah komentar yang masuk kepada saya Ataupun di kolom komentar Saya akan respon di satu persatu Sedapat mungkin Tentunya tidak harus semua ya Teman-teman Salom Saya seorang muslim Jadi saya baca langsung Salom Saya seorang muslim yang taat Sudah empat kali Juara MTK tingkat provinsi Dan sembilan kali ke Mekah Menunaikan haji Menunaikan haji Ayah saya seorang Kiai Yang memiliki pesantren terkenal Ibu saya seorang haja Singkat cerita Saya mengenal Tuhan Yesus Ketika saya Menunaikan haji di Mekah Saya didatangi Sosok tinggi putih Dan sangat tampan Dalam hati saya Berucat Ini ke Tuhan itu Dia menjama saya Dan puji Tuhan Dan seluruh keluarga Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Amen Puji Tuhan Teman-temanku Jika Tuhan Yesus Bisa melawat Dan bisa menunjukkan Penampakan kepada Teman sekalian Sehingga Teman-teman Percaya kepada Tuhan Yesus Dan menerima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Teman-temanku Percaya kepada Tuhan itu adalah Kasih karunia Jadi jika teman-teman Percaya kepada Tuhan Yesus Bisa percaya Sebelum kita Kembali kepada Tuhan Itu adalah Anugerah Sebab tidak Semua orang Di muka bumi ini Kalau kita lihat Percaya kepada Tuhan Ya Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat Itu adalah Anugerah Sementara Yesus sendiri Menyembah Tuhan Langit dan bumi Tuhan Sang pencipta Langit dan bumi Yohanes 4 Nomor 22 Yesus bersyukur Kepada Tuhan Langit dan bumi Matius 11 Nomor 25 Yesus bersujud Yesus bersujud Kepada Tuhan Langit dan bumi Matius 26 Nomor 39 Lalu Perintah Yesus Menyembah Kepada Allah Tuhan Satu-satunya Tuhan Atas langit dan bumi Lukas 4 Nomor 8 Matius 4 Nomor 10 Teman-teman Kesaksian yang Sangat Membagongkannya Muslim Taat Pernah Juara MTQ 4 Kali Tingkat Provinsi Provinsi Mana itu Haji 9 Kali Pernah Haji 9 Kali Padahal Kalau Ibu Pendeta Ini Pintar Haji Itu Kan Ada Antriannya Setor Berangkatnya Berapa Tahun Kemudian Setor Bulan Setor Tahun Ini Berangkatnya Beberapa Tahun Kemudian Kalau 9 Kali Ya Hitunglah Antriannya Itu 9 10 Tahun Ya Kan Jangan 90 Tahun Berapa Tahun Yang Enak Katakan 5 Tahun Setor Sekarang Berangkatnya 5 Tahun Lagi Gitu Persingkat Kali 9 Kan 45 Tahun 5 Kali 9 Kan 45 Tahun Masa Iya Komentar Yang Seperti Itu Dibaca Dengan Nyaring Pula Keluarganya Adalah Keluarga Pesantren Terkenal Pesantren Besar Berarti Seorang Kiai Dong Ya Terus Semua Keluarganya Murtad Ini kan Apa ya Sangat Sangat Kentara Dobolnya Itu Sangat Kentara Teman Teman Ya Kalau Ibu Pendeta Ini Bukan Seorang Pendusta Bukan Seorang Penipu Sebutkan Nama Nama Yang Murtad Itu Siapa Nama Bapaknya Siapa Kiai Siapa Nama Pesantren Apa Alamatnya Dimana Di Desa Apa Kecamatan Apa Kabupaten Apa Seharusnya Ibu Pendeta Ini Bisa Menunjukkan Alamatnya Kalau Ibu Pendeta Ini Bukan Pendusta Bukan Penipu Tapi Mustahil Ibu Ini Menyebutkan Alamatnya Karena Ya Dobol Dobol Tidak Ada Sejarahnya Kiai Pesantren Murtad Masuk Kristen Lalu Kemudian Menyembah Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Itu Tidak Ada Sejarahnya Teman Teman Tapi Pendeta Yang Masuk Islam Itu Banyak Bukan Cuma Di Luar Negeri Di Indonesia Juga Banyak Pendeta Yang Masuk Islam Jadi Ibu Pendeta Ini Menurut Saya Panik Banyak Yang Muallaf Sehingga Membuat Konten Konten Yang Seperti Ini Agar Supaya Terkesan Bahwa Umat Islam Itu Banyak Yang Murtad Menyembah Anak Maria Kira-kira Kurang Lebih Seperti Itulah Teman Teman Kurang Lebihnya Seperti Itu Dan Yang Membuat Saya Bertanya-tanya Teman-teman Kenapa Sekelas Pendeta Kontennya Banyak Yang Seperti ini Tipu-tipu Dusta-dusta Kenapa Teman-teman Mungkin Mungkin Ini mungkin Mungkin Mereka-mereka Yang membuat Konten-konten Seperti ini Mengamalkan Ajaran Paulus Teman-teman Yang Belum Membaca Bible Googling Aja Ketik Filipi 1 Ayat 18 Nomor 18 Pasti Muncul Disitu Akan Tetapi Tidak Mengapa Kristus Diberitakan Dengan Maksud Palsu Maupun Dengan Maksud Jujur Aku Tetap Bersuka Cita Dan Aku Akan Senantiasa Bersuka Cita Itu Kata Paulus Mungkin Ayat Itu Diamalkan Oleh Ibu Pendeta Ini Jadi Meskipun Nyerocos Enggak Karu-karuan Yang Penting Memberitakan Bahwa Yesus Itu Adalah Tuhan Ya Mungkin Itu Yang Diamalkan Oleh Ibu Ini Teman-teman Sekali Lagi Konten Ini Adalah Konten Dobol Teman-teman Ya Karena Gak Ada Sejarahnya Kiai Pesantren Masuk Kristen Lalu Nyembah Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Itu Gak Ada Sejarahnya Terus Kemudian Masalah Pergi Kemekah Bertemu Dengan Sesosok Putih Berwajah Tampan Loh Itu Yesus Apa Bukan Karena Yang Menemui Handayani Tidak Tampan Dia Itu Kakinya Kotor Tubuhnya Kotor Dan Dia Cuman Pakai Color Versi Handayani Terus Bagaimana Dengan Yesus Foto Foto Atau gambar-gambar Yesus Versi Afrika Kulitnya Hitam Rambutnya Keriting Versi Negro Gimana Versi Cina Lain lagi Versi Eropa Lain lagi Terus Yesus Yang mana Yang menemui Kira-kira Ya Jangan Jangan Dianggap Serius Teman-teman Ya Muslim Dan Muslimah Yang Taat Mustahil Murtaad Muslim Dan Muslimah Yang Taat Mustahil Menyembah Anak Manusia Karena Anak Manusia Itu Bukan Tuhan Anak Manusia Itu Adalah Makhluk Ciptaan Tuhan Mohon maaf Jika ada Silap Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh